Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani Apa kabar semuanya Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Jadi teman-teman Di video kali ini Kingsbani akan membahas Jenis-jenis warna dari kencing kelinci Karena banyak pertanyaan Yang masuk Bang, kencing kelinci ku kok berwarna merah Bang, kencing kelinci ku kok berwarna hijau Bang, warna kelinci ku kok berwarna putih Jadi teman-teman gak usah khawatir Kingsbani akan kasih tau Kenapa warna kencing kelinci teman-teman seperti itu Dan apakah itu sehat atau tidak Nah, tapi sebelum mulai Seperti biasa Teman-teman harus pencet dulu Tombol subscribe yang warna merah Supaya menjadi warna abu-abu Supaya teman-teman tidak ketinggalan Informasi yang menarik dan inspiratif dari Kingsbani tentunya Baik teman-teman Kalau sudah subscribe, mari kita mulai Nah, jadi bagaimana sih teman-teman Jenis kencing atau warna klinci yang normal Jadi idealnya Warna klincing-klinci itu Sebetulnya tidak ada patokan Harus seperti ini, harus seperti itu Tapi warnanya itu akan terus berubah-ubah Seiring dengan berubahnya Makanan yang klinci tersebut makan teman-teman Jadi faktor-faktor tersebut Itu menentukan bagaimana warna klincing-klinci Faktor apa itu? Ya itu yang pertama adalah makanan Kemudian faktor hidrasi Atau pengaruh dari minum atau tidaknya itu klinci Kemudian tingkat stres klinci Itu mempengaruhi penampilan dan konsentrasi dari warna klinci itu sendiri teman-teman Jadi teman-teman jangan kaget ya Kalau misalkan mendapati warna klincing-klinci yang beraneka ragam Karena klinci itu Air kencingnya akan berubah setiap hari Sesuai dengan makanan yang dia makan Nah, sekarang kita bahas satu-satu Bagaimana cara kalau kencing-klinci itu berwarna bright yellow Atau apa itu bahasa Indonesia nya Kuning menyala gitu ya Jadi kalau warnanya kuning menyala Warna urin kuning menyala cerah Itu adalah artinya Warna kencing-klinci teman-teman itu normal teman-teman Jadi itu artinya klinci teman-teman sehat Dia mempunyai asupan makanan yang cukup Minuman yang cukup Dan juga nutrisinya baik teman-teman Jadi biasanya agak berbau tidak sedap juga Tapi ini gak masalah ya Namanya juga hasil ekstresi ya kan Hasil pencernaan ya pasti ada hal-hal yang mengeluarkan bau Sama seperti kencing teman-teman juga kan bau ya Itu justru sehat teman-teman Jadi jangan khawatir Nah seperti ini warnanya nih Ini kencing-klinci yang normal teman-teman Warna kuning bright Kuning ini kalau teman-teman bilang bukan kuning Kuning ini ya bright Pokoknya kencing-klinci yang seperti ini normal teman-teman Tapi warna lain juga belum tentu tidak normal Lihat aja nanti ya Kemudian milky yellow Jadi milky yellow itu adalah air kuncing-klinci yang berwarna kuning susu Nah kalau kuning susu itu adalah peringatan kepada kita Bahwa kencing-klinci teman-teman itu mengandung kalsiuria Atau kalsium yang berlebihan Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ubah pola makan kelinci teman-teman Jangan terlalu banyak makan pelet Atau juga jangan terlalu banyak makan hay alfalfa Beralih dari alfalfa ke timoti Nah karena timoti ini Dia akan seratnya lebih banyak Dan tidak terlalu banyak mengandung kalsium Nah makanya Kings Bunny sering serangkan kepada teman-teman Kalau misalkan hay yang bagus itu adalah timoti Alfalfa juga bagus Cuma tadi alfalfa itu terlalu banyak mengandung kalsium Apalagi kalau kita kasih makan pelet Kasih makan alfalfa Waudah itu pasti air kencingnya akan keruh Nah itu mengandung kalsium yang sangat banyak Berbahaya nggak? Kalau dibiarkan berbahaya Jadi Nah terus solusinya yang lain Selain diberi makan timoti Hal alfalfanya dikurangin Misalkan Bang aku nggak dikasih alfalfa kelinci-nya Tapi kalau kencing darah Berarti dari rumputnya Nah dari rumput teman-teman yang kasih Terlalu banyak mengandung kalsium Berikan cemilan seperti Atau kurangi Selada dan bayam-bayaman Ya Gitu Itu biasanya dari jenis-jenis rumputan yang seperti itu Jadi selada-seladaan sama bayam-bayaman Itu biasanya mengandung kalsium yang banyak Teman-teman Jadi agak dikurangi Supaya warnanya tidak milky Milky warna putih Nah terus warna merah Warna merah itu Tidak berarti cenderung ada kencing darahnya teman-teman Tetapi ini Agak banyak juga terjadi ya Karena banyak mungkin teman-teman Wah ini ada darahnya Nggak teman-teman Biasanya Urin warna Merah ini adalah hasil dari Pigmen yang dikandung dari Kandung kemi kelinci tersebut Jadi Biasanya Teman-teman habis memberikan Obat-obatan Antibiotik Itu akan cenderung warna Air kencingnya jadi merah Itu nggak apa-apa Nggak apa-apa Itu normal Tapi merahnya ingat ya Merahnya tidak ada bercak darahnya Gitu ya Tidak ada bercak darahnya Nggak apa-apa Jadi selama Air merah Apa kencingnya merah Tapi bening Ya kan Tidak masalah Yang penting tidak keruh Nah atau juga teman-teman Biasanya suka ngasih Rumput-rumputan yang berwarna merah Kan suka ada ya Rumput-rumputan yang berwarna merah Nah itu akan menyebabkan juga Kencing kelinci menjadi berwarna merah Teman-teman Gitu Nah bahkan juga Cuaca dingin Cuaca dingin yang terlalu ekstrim Itu akan menyebabkan Kencing kelinci berubah warna Menjadi merah Teman-teman Gitu ya Nah tapi kalau cuma sehari dua hari Nggak masalah Tapi kalau sudah Berhari-hari Misalkan seminggu Atau sampai dua minggu Atau bahkan sampai tiga minggu sebulan Itu teman-teman harus curiga Ya Itu caranya gimana Kalau misalnya tidak ada bercak darah Itu kan bercak darahnya Mungkin kecil sekali partikelnya Nah itu mau gimau Kita harus bawa ke dokter hewan Untuk dilakukan Test laboratorium Gitu teman-teman ya Nah ada juga Warna kencing kelinci Yang warnanya pink Ya kan Terus warnanya Orange Ya kan Nah itu Tidak masalah teman-teman ya Yang jelas Yang bermasalah Itu kalau misalkan Kencing kelinci Itu Berwarna Keruh Kebutihan Nah itu berarti sudah mengandung Kalsium Atau warna merah darah Tapi selama warnanya Tidak mengandung Keruh Dan juga tidak mengandung Bercak merah Itu nggak masalah Berarti kencing kelinci Teman-teman Itu sehat Ya Ubah saja pola makannya Kalau misalkan Kalau misalkan Mau menghasilkan Kencing kelinci yang normal Yang seperti tadi Ini yang seperti ini Ya Seperti ini Warna kuning bright Nah itu normal teman-teman Agak kecoklatan kali ya Tapi kalau coklat itu Dia justru akan mengandung lumpur Ya Nah ini nanti Yang akan kita bahas nih Jadi setelahnya Warna kelinci-kelinci yang Apa Keruh Mengandung lumpur Biasanya coklat Tapi nggak bening Tapi nggak putih juga Tapi mengandung lumpur Nah itu biasanya Kelinci teman-teman Itu Punya Apa Bahasalah di saluran pencernaannya Jadi biasanya Itu Akan Pertanda dari Mencret Atau misalkan Kalau sudah Parah Itu biasanya Dibrasarangi dengan Mencret Emangkan Kalau misalkan teman-teman Punya kelinci yang mati Dilihat di Duburnya Itu biasanya Di daerah duburnya itu kan Suka ada Apa Basah ya Nah basahnya itu Tidak hanya dari Apa Saluran pencernaannya Tapi dia juga dari Air kencingnya Itu warna Coklat yang Berlumpur Itu berbahaya juga teman-teman Ya Nah jadi Intinya bagaimana teman-teman Jadi intinya Adalah Dia Penyak Apa bukan penyakit Warna kelinci ini Dipengaruhi oleh Adanya Makanan Ya Jadi Supaya Kelinci teman-teman sehat Berikan Asupan makanan Dan minuman yang sehat Berikan vitamin harian Berikan vitamin mingguan Dan berikan vitamin bulanan Itu saja teman-teman Di video kali ini Semoga video kali ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Semoga Kliniknya sehat Walafiat Apabila teman-teman punya Pengalaman baru Dan pengetahuan baru hari ini Tolong disebarkan di Sosial media yang teman-teman punya Apabila teman-teman suka Tolong like Jumpa lagi di video selanjutnya Salam Rabbit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Jumpa lagi Sahabat Kingsbani Apa kabar semuanya Semoga teman-teman semua Dalam keadaan Sehat walafiat Jadi teman-teman Di video kali ini Kingsbani akan Membahas Mengenai Yang banyak Sering ditanyakan Di Instagram Kingsbani Maupun Di